Bermului, bela-bela kita, incumbent, berman, bermului, biar mahasiswa dia, para caleg-caleg, tolong pendulis semua caleg-caleg, Pak KDM ini pendulis, secara hasil surga Pak Fadol, ya. Berikan kesehatan kepada kita semua. Baik, sudah berpanjang, karena waktu sudah siap, kita pada siang hari ini dengan membaca umum bur'at, yaitu surah Al-Fatihah. Ibu-ibu bersemangat melalui handphone, dorong pilih Prabowo, diberang. Pengurus DPC bersemangat agar para caleg bersemangat mengkampanyekan dirinya, tapi juga berkampanye untuk Prabowo Subianto. Ditanyalah orang-orang itu. Sekaligus, Ketua Dewa Penasihat Dero di MSI. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok Yang sormat juga, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, nomor Orek, satu bagi kota. Penyanyi yang sudah legend. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok Pokoknya kalau Serniman mau penyanyi, kita nggak ragukan dah. Ya, tanggal. Dua, tu, dua, tih. Oke, bentar. Hari ini kami melakukan selatu rohmi dan konsolidasi dengan kader Partai Gerindra di Kota Depok untuk memastikan pertama bahwa saksi TPS dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas. Dan dari pengecekan kami kepada PAC dan DPC menunjukkan bahwa saksi Gerindra di Kota Depok dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas 14 Februari 2024. Ini sesuatu yang membanggakan kami bahwa saksi TPS baik legislatif ataupun PINPRAS di Depok dalam kondisi siap. Yang kedua, kami ingin mengecek kesiapan pemenangan Pilpres di Depok suasananya dalam keakraban, kebersamaan yang cukup bagus dan mereka kita targetkan di atas 60%. Dan insya Allah bisa dicapai karena suasananya kondusif baik internal Gerindra ataupun Gerindra dengan para relawan dan partai kualitas. sehingga selesai ini bisa dicapai. Yang ketiga, kami ingin memastikan bahwa semuanya dalam keadaan siap menuju 2024, 14 Februari 2020. Alhamdulillah semuanya menunjukkan poin-poin tersebut menunjukkan sesuatu yang menyiapkan. Sehingga kami yakin Prabowo Presiden, Gerindra Menang bisa diwujudkan di Kota Depok. Saya kira debat semalam menunjukkan kematangan seorang Ibrahim sebagai calon Wakil Presiden, penguasaan masalah termasuk terhadap angka-angka itu cukup bagus sekali. Kematangan menguasai masalah, kemudian kemampuan menemukakan masalah memasuk kemampuan dalam menyampaikan alternatif-alternatif penyelesaian atas satu masalah. Ini cukup matang, cukup bagus, dan kami sangat kuas dengan perlakuannya. Ibrahim. Oke? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.